Kembali lagi kita ke channel hari ini Hari ini kita akan menyaksikan pelombaan Di lintar sempang sekut Malaysia Hari ini kita akan menggunakan Pelintenor Rossi Di peta yang ke-22 Nampaknya Lupa mengejar pelombaan di hadapan Sekarang ini Lampasnya Nampaknya masih ketinggalan Nampak Dilihatan disitu Bang Marquez Nampaknya Rosi coba memintas Game 0.06 Nampaknya sekarang ini Rosi berjaya diinggungkan yang ke-10 Lupa dipintas disitu Tapi tidak berjaya sekarang ini Bermain 3 laps saja Rosi coba masuk dari dalam Nampaknya berjaya disitu Rosi memintas 1 pelomba Ini coba mengejar M.O.Livira di hadapan Dan J.Zarko nampaknya Bukan Kini berubah Meletakkan Rosi di hadapan Pada gurukan yang ke-8 Adakah beliau mampu untuk mengejar pelomba Di petai yang pertama sekarang ini Ini nampaknya Rosi Masuk dari dalam Memotong pelomba lain Sekarang ini beliau berdikurkan yang ke-6 Memotong Nampaknya berjaya disitu dari luar Rosi Kini mengejar untuk memintas Mobil Pertarung Dikurkan yang ke-4 Adakah beliau berjaya untuk memintas Mobil Pertarung sekarang ini Dan masuk dari dalam Tapi berjaya ditutup ruang Disitu oleh Mobil Pertarung Rosi cuba masuk dari luar pula Adakah beliau berjaya Dikurkan yang ke-2 Tapi Rosi berjaya Cuba masuk dari dalam pula Rosi ini berjaya memintas Mobil Pertarung Rosi sekarang dikurkan yang ke-4 Kini berjaya Cuba memintas Pak Marquez Adakah beliau berjaya Tapi dipintas sekali lagi Agak terbapas sedikit Rosi di sudut Tapi berjaya Mengawal Motor beliau Sekarang ini Memasuki lab yang ke-2 Rosi berdikurkan yang ke-3 Cuba memintas Pak Marquez Namanya Rosi berjaya Memintas Marquez Ini berlaku pelanggaran disitu Tapi Tidak terciduk Nampaknya Rosi sekarang Berdikurkan yang ke-2 Berjaya untuk memintas F1 di Delhi Sekarang ini Melakukan game 0.6 Tiga pasaran Rosi masuk dari luar Berjaya memintas Nampaknya Dipintas lagi disitu Melakukan Pintas-pintas Agak sengit disini Nampaknya Polat bike yang agak baik Di sudut oleh Rosi Supaya tidak terciduk Di lab yang ke-2 Kalau kita terciduk Di lab yang ke-2 Kita akan Pisang dari Sekarang ini Rosi masuk dari luar Dan kamu berjaya untuk memotong Tapi masih tidak berjaya lagi Ditutup ruang disitu Nampaknya Sekarang lagi Rosi memintas Anak kamu berjaya untuk memintas kali ini Langgar sedikit belakang Nampaknya Saling pintas-pintas Di kerja yang pertama Nampaknya Nampak Rosi masuk dari dalam Tapi tidak berjaya Nampaknya agak baik Oleh M Morbidelli Nampaknya 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 Berlaku Perlegaran Alap-apak Sudah terjadi Di sudut apanya Terciduk disitu Morbidelli Melanggar Rosi Nampaknya Sekarang ini Rosi menjadi Yang pertama Coba mengalang Mampaknya Mampaknya Pertama Beliau Mampaknya Kotor sedikit pemain Mampaknya Mampaknya Rosi Menendang Belomba Di petanya Pertama Sebentar tadi Ini beliau Berdadik Pertama Dan beliau Juga Agak Mampaknya laluan masuk ke lapangan ketiga Rossi tiga-tiga yang pertama terdapat game 0.6 tujuh saat disitu jika kita tidak terciruk kali ini kita akan berjaya mendapat tempat yang pertama di letar sepasukan Malaysia guys Rossi tengah madahului nampaknya adakah beliau percaya mempertahankan bukan beliau ataupun di jarakkan nampaknya ada terbapas sedikit Rossi disitu lompatnya kurang cepat dilakukan oleh Rossi adakah beliau terkejar-kejar untuk cepat menamatkan pelombaan nampaknya Rossi cuba meninggalkan kembang lain untuk dirampat disitu oleh Muhammad Quest nampaknya agak baik dia di selekoh sementara tadi yang agak stabil di selekoh-sementara yang terakhir nampaknya adakah Rossi mampu untuk tidak terciruk kalau beliau melanggar di tempat yang pertama sebentar tadi agak kasar sedikit tapi kita tahu sebab ada beliau dikenakan peneliti ataupun tidak kita akan tahu keputusannya di penampak nanti dan apanya apa sudah terjadi untuk berlantik disitu dan belakang Rossi akan sasa sedikit dari track masuk ke selekoh yang terakhir adakah Rossi berjaya untuk tidak terciruk apanya dan begitulah apanya kemenangan milih-milih tentang Rossi mengembalau di kurkai yang pertama agak menarik sedikit selamat menikmati